Berlatar di sebuah pecinan Chinatune di Amerika, seorang anak perempuan nampak tengah meraihkan ulang tahunnya bersama dengan ibu dan sejumlah kerabatnya. Meski terlihat bahagia, namun anak perempuan bernama Debny ternyata masih memudang perasaan rindunya pada sosok sang ayah. Mirisnya, ia bahkan belum pernah sekalipun berjumpa dengan ayahnya sendiri. Karena alasan itulah, ia selalu meminta diceritakan tentang masa lalu ibunya bersama sang ayah ketika mereka dulu masih bersama. Dalam kisahnya, wanita bernama Libby itu menceritakan bagaimana pertemuannya dengan seorang pria di Maroko. Nah, kala itu Libby muda yang sedang berkelana di salah satu gurun tanpa sengaja terperosok dan jatuh. Namun tiba-tiba seorang pria menangkap dan menyelamatkannya. Nah, sejak saat itulah, cinta pada pandangan pertama mulai tumbuh dan berujung pada pernikahan mereka di Maroko. Dalam perjalanan cintanya, pria yang bernama Henry itu lalu memutuskan untuk membawa Libby ke Inggris. Dari sinilah diketahui bahwa ternyata Henry merupakan anak tunggal dari keluarga kerajaan. Namun hal itu juga lah yang membuat kehadiran Libby kurang begitu diterima dalam keluarga tersebut. Kondisi juga semakin runyam sebab kematian ayah Henry yang terjadi tak lama kemudian akhirnya memaksa Henry untuk menggantikan posisi sang ayah dan mulai disibukan dengan urusan kerajaan. Malang bagi Libby, ia yang awalnya hanya ingin melangsungkan pernikahannya secara resmi di Inggris, malah diusir secara halus oleh salah satu anggota kerajaan. Pria yang diketahui bernama Elister dengan sengaja mengirimkan Libby pulang ke tempat asalnya. Ia bahkan sampai membuat surat palsu yang seolah menegaskan bahwa Libby sudah tak betah dan ingin berpisah dengan Henry. Mirisnya lagi, Henry yang terpaksa berpisah dari Libby ternyata malah tidak mengetahui bahwa pasangannya itu sedang mengandung. Bahkan sampai dengan kelahiran putri mereka pun, Henry sama sekali tak mengetahuinya. Singkat cerita, kini Libby telah beranjak remaja dan ia mulai bekerja bersama ibunya menjadi pramu saji. Namun di tengah kesibukannya itu, Libby masih belum bisa menghilangkan rasa penasarannya pada sosok sang ayah. Ia pun mulai kerap mencari berbagai informasi mengenai ayahnya itu. Hingga kemudian, Daphne dengan nekat hijrah ke London untuk memenuhi rasa rindunya itu. Setibanya di London, Daphne yang kala itu sempat mampir ke salah satu hotel lalu berkenalan dengan seorang pria bernama Ian. Bukan Ian Kasella ya. Meski baru pertama kali bertemu, namun keduanya terlihat cukup akrab. Terlebih, Ian juga merupakan musisi sama seperti profesi yang dikerjakan Libby selama ini. Di tempat itu juga, Daphne mendapat berita di TV yang membahas tentang ayahnya. Dimana saat ini, Henry yang menjabat sebagai Lord Dashwood diketahui tengah merambah dunia politik. Keputusannya mencalonkan diri sebagai Perdana Menteri jelas telah mengundang banyak perhatian. Termasuk rencananya untuk menikah dengan janda beranak satu. Melihat berita tentang Henry di TV, Daphne sempat merasa berkecil hati. Bahkan dia sempat ingin pulang saja dan membiarkan ayahnya itu melanjutkan hidup dengan keluarga barunya. Namun dorongan rasa rindu yang sangat besar ternyata justru telah membawanya pergi semakin jauh. Hingga akhirnya ia pun tiba di kediaman keluarga Dashwood. Konyolnya, Daphne yang menyinap masuk ke rumah besar itu malah tertangkap oleh Henry. Gadis itu bahkan sempat dikira sebagai Papa Rezi. Namun perasangka buruk itu seketika hilang saat gadis tersebut menunjukkan foto masa muda Henry. Bersama dengan akte kelahirannya. Yang secara jelas menegaskan bahwa Daphne adalah putri kandung Henry dan Libby. Melihat hal tersebut, Glynis yang merupakan tunangan Henry jelas tak suka dengan kehadiran Daphne. Samalnya dengan Clarissa yang merupakan anak dari Glynis. Sekaligus juga calon anak angkat untuk Henry. Keduanya bahkan sempat menghasut Henry agar mengusir Daphne dari tempat tersebut. Namun di luar dugaan, ibu Henry yang bernama Jocelyn justru terkesima dengan kehadiran cucunya itu. Ia yang selama ini mengidamkan seorang cucu, malah langsung mempersilahkan Daphne untuk tinggal sementara di rumah besarnya itu. Merasa telah dibohongi selama ini, Henry lantas menghubungi Libby untuk mempertanyakan kejelasan terkait anak perempuan mereka. Namun dari sinilah perlahan mulai terungkap bahwa kepergian Libby 17 tahun yang lalu adalah karena perintah dari penasehat di kediaman Dashwood. Karena hal itu juga, maka Libby meminta Henry agar segera memulangkan Daphne. Hal itu dilakukannya semata agar gadis tersebut tak perlu merasakan apa yang sempat dialami Libby ketika diusir dari keluarga Dashwood kala itu. Di malam pertamanya, Daphne yang masih takjub dengan kehidupan barunya di kediaman Dashwood lantas mendatangi ruang kerja Henry. Di tempat itulah, Henry lalu mengajak Daphne untuk datang ke acara fashion show yang akan diadakan dalam waktu dekat. Acara itu juga sekaligus akan menjadi rilisan bagi Clarissa di hadapan publik. Sebagai calon anak angkat dari Henry ketika nantinya ia menikahi Glennis. Mendengar ajakan tersebut, Daphne yang belum pernah sekalipun mendatangi acara fashion show jelas tertarik dengan ajakan ayahnya itu. Ia bahkan sampai memberi Henry album foto masa kecilnya bersama Libby. Sementara itu, Clarissa yang sempat menguping pembicaraan Henry dan Daphne lalu menghasut gadis itu agar mengenakan setelan casual saat mendatangi acara fashion show. Hal itu dilakukannya agar Daphne tidak terlalu menarik perhatian dari para pengunjung di acara tersebut. Sementara dirinya bisa tetap tampil di hadapan publik sesuai rencananya. Di hari penyelenggaraan fashion show, Daphne yang seharusnya bisa berangkat bersama dengan Henry dan yang lainnya malah ditinggal begitu saja. Alhasil gadis itu pun mau tak mau harus datang sendiri ke acara tersebut. Konyolnya, Daphne yang tak tahu pintu masuk di acara tersebut malah tiba-tiba muncul dari balik tirai. Yang sontak mengundang perhatian semua pengunjung di sana. Tak terkecuali dengan Henry dan para juri di acara tersebut. Namun, siapa sangka Daphne yang kepalang tanggung sudah berdiri di atas catwalk akhirnya nekat tampil layaknya peserta fashion show yang ada di sana. Ia yang menjadi satu-satunya pengunjung dengan setelan skesual langsung menarik perhatian semua pasang mata. Bahkan Daphne sampai mendapat nilai sempurna dari para juri. Dan mendapat banyak sanjungan dari para pengunjung di acara tersebut. Tak cukup sampai di situ, tingkat Daphne yang selengean juga kembali ia tunjukkan ketika mendapati sekor anjing yang lucu. Tanpa berbahasa basi, gadis itu langsung mengajak bermain anjing kesayangan milik putri Charlotte. Uniknya, anjing yang biasa selalu menggonggong terhadap orang baru malah langsung jinak begitu saja di pelukan Daphne. Hal itulah yang nampaknya telah membuat putri Charlotte begitu terkesima. Bahkan ia tak segan untuk turut mengundang gadis itu mengikuti acara musim panas kerajaan. Sejak saat itu, kehadiran Daphne di kediaman Dashwood jelas semakin memancing kebencian besar dari Glennis dan Alistair. Tak terkecuali dengan Clarissa. Anak perempuan Glennis itu bahkan sampai menghasut Daphne agar segera meninggalkan kediaman Dashwood. Ia menilai jika Daphne bukanlah sosok perempuan yang tepat untuk menjadi bagian dari keluarga Dashwood. Hal itu juga yang nampaknya telah diungkapkan Daphne pada Jocelyn. Namun sebagai seorang nenek, tentunya Jocelyn lebih membela cucunya sendiri. Wanita tua itu mengungkapkan bahwa selama ini Alistair yang merupakan ayah dari Glennis memang telah lama mengincar posisi di pemerintahan. Bahkan hal itu telah dilakukannya semasa ayah Henry masih hidup. Jocelyn juga menyebut jika Alistair sangat merambisi dengan status sosial yang disandangnya. Karena alasan itulah, maka ia rela untuk melakukan apa saja agar Glennis bisa menikah dengan Henry. Tak sampai di situ, Jocelyn juga mengingatkan Daphne agar lebih kuat dalam menjalani kehidupan di keluarga Dashwood. Karena bagaimanapun juga, pasti akan ada banyak pihak yang ingin menjatuhkan cucunya itu. Dalam pertemuan para bangsawan, Daphne yang tampil belakangan setelah Glennis dan Clarissa malah berhasil menyita perhatian dari semua orang di tempat tersebut. Ia bahkan menjadi sorotan banyak kamera wartawan karena kecantikan dan karisma yang ia miliki. Termasuk dengan Armistid, remaja laki-laki yang juga berasal dari keturunan bangsawan itu seketika mengajak Daphne untuk berdansa. Namun nampaknya, gadis itu malah lebih tertarik dengan aluran musik yang ada di sana. Apalagi yang tampil saat itu adalah Ian, sosok yang telah merebut hatinya selama ini. Perpeloncoan nampaknya tidak hanya berlaku pada kalangan bawah saja. Karena di kalangan bangsawan Inggris, ternyata hal tersebut juga masih terjadi. Seperti yang kini dilakukan Clarissa dan kawanannya. Putri kembar, Pierre, dan Pitts yang menjadi tuan rumah dalam acara tersebut malah diejek oleh Clarissa. Ia mengatakan jika acara malam itu sangatlah sepi dan membosankan. Mendengar penyataan nyinyir Clarissa dan kawanannya, Daphne yang tak tega dengan si putri kembar akhirnya mengajak Ian untuk tampil dengan membawakan lagu yang lebih enerjik. Dan, lagi-lagi Daphne mampu menyulap acara yang sepi dan membosankan itu menjadi begitu meriah. Semua orang kini menarik mengikuti alunan lagu yang dibawakan oleh Ben Ian. Di hari berikutnya, Henry yang saat itu akan pergi menghadap parlemen malah mendapati sebuah motor yang terparkir di halaman rumahnya. Dan ternyata itu adalah motor Ian. Mereka pun lalu berkenalan. Ian mengatakan bahwa kedatangannya adalah untuk mengajak Daphne jalan-jalan. Mendengar hal tersebut, Henry yang juga pernah sama-sama muda sontak merasa khawatir dengan putrinya itu. Bahkan ia sampai menghubungi Libby hanya untuk menceritakan tentang kepergian Daphne dan Ian. Seolah menegaskan buah Henry saat ini, mulai menyayangi putri kandungnya itu. Di hari yang berbeda, keluarga Desut dan para bangsawan lainnya berkumpul untuk menyaksikan kompetisi dayung yang diadakan kerajaan. Di tempat itu juga, Daphne kembali bertemu dengan Ian yang ternyata bekerja sebagai juru parkir di valet keluarga bangsawan. Termasuk dengan Armistead yang turut hadir di acara tersebut. Entah apa yang dipikirkan oleh putra bangsawan itu. Armistead yang sejak awal telah tergila-gila dengan Daphne dengan terang-terangan membelainya dan akan mencium gadis tersebut. Namun lagi-lagi, hal di luar dugaan malah terjadi. Daphne yang tengah menjadi sorotan, malah dengan sengaja mendorong Armistead hingga tercebur ke dalam sungai. Sontak aksi tersebut jelas semakin membuat para wartawan menyoroti gadis itu. Sementara Henry yang tak ingin putrinya menjadi sorotan awak media, langsung menarik Daphne dan dengan cepat kabur menggunakan motor Ian. Dari senila terlihat bagaimana rasa sayang Henry pada Daphne mulai muncul. Bahkan ia seperti merasa kembali ke masa mudanya ketika masih bersama Libby. Namun kabur dari keramaian di acara tadi ternyata tidak membuat mereka terhindar dari para wartawan. Karena di depan kediaman Daphne juga ternyata telah menunggu banyak wartawan. Henry yang masih tak ingin berhadapan langsung dengan awak media itu, akhirnya hanya berlalu dan lebih memilih saran Daphne untuk memanjat pagar dari rumah tersebut. Seperti kembali ke masa mudanya yang penuh dengan petualangan, Henry yang telah sampai di kamarnya malah berlagak seperti seorang rockstar. Dengan mengenakan kembali pakaian ketat miliknya yang telah lama ia abaikan. Bahkan Glanis yang saat itu mempergokinya nampak tak digubri sama sekali oleh Henry yang masih asik dengan dunianya sendiri. Nah rangkaian kejadian yang dialami Henry belakangan ini ternyata berdampak pada pencalonannya sebagai Perdana Menteri. Ia bahkan harus kehilangan polling 15 poin sejak sejumlah kekacauan muncul dalam kehidupannya. Bahkan sejumlah agenda yang telah dirancang sebelumnya terpaksa gagal akibat kontroversi yang sempat dilaluinya. Hal itu juga yang pada akhirnya membuat Henry memaksa Daphne untuk merubah dandanan dan sikapnya. Sejak saat itu juga, Daphne yang ingin membahagiakan Henry akhirnya mulai merubah sikap dan penampilannya. Bahkan ajakan Ian untuk konser dengan lantang ditolak oleh Daphne yang lebih memilih untuk datang ke pesta kebun Ratu Inggris. Di hari yang berbeda, Jocelyn yang begitu menyayangi Daphne tiba-tiba memberikan cucunya itu sebuah tiara. Ia mengatakan buah tiara tersebut juga sempat ia gunakan ketika perkenalannya dulu. Dan kali ini, Jocelyn ingin agar Daphne mengenakannya saat melakukan perkenalan di hadapan para bangsawan Inggris. Dalam acara keluarga Daphne, Daphne yang tampil anggun dengan tiara yang dikenakannya jelas langsung mengundang sorotan para wartawan. Namun berbeda dengan Clarissa. Ia yang selama ini telah mengincar tiara itu jelas merasa sangat marah. Karena ternyata Jocelyn nampak lebih sayang pada gadis itu ketimbang dirinya. Sama halnya dengan Ian. Perubahan sikap dan penampilan Daphne nampaknya telah membuatnya menjadi kesal. Bahkan ia kini memilih untuk bersikap dingin pada gadis itu. Sementara itu di sisi lain, hal yang tak terduga malah terjadi. Jocelyn yang begitu sayang pada Daphne ternyata turut mengundang Libby ke acara tersebut. Kedatangan Libby jelas membuat Daphne sangat bahagia. Tak terkecuali dengan Henry. Pria penyandang gelar pangeran Daphne itu seakan tak bisa menutupi perasaannya ketika berdansa bersama Libby. Hal itu juga yang nampaknya telah membuat Alistair dan Glynis menjadi sangat geram. Mereka pun mulai membicarakan rencananya untuk menyingkirkan Daphne dari sana. Seperti yang sempat dilakukan Alistair pada Libby di kala itu. Namun tanpa disangka, obrolan antara ayah dan anak itu ternyata malah didengar oleh Daphne yang sontak tak terima dengan sikap mereka. Menyadari Daphne bisa merusak acara mereka di malam itu, Glynis langsung menarik gadis tersebut dan menguncinya di salah satu ruangan sendirian. Di ruang pesta, para tamu undangan kini diminta untuk melakukan tradisi lama di mana ayah dan anak harus berdansa bersama. Sial bagi Henry, ia yang tak menjumpai adanya Daphne akhirnya mau tak mau harus berdansa dengan Clarissa. Nah, sementara itu, Libby yang khawatir dengan Daphne akhirnya bisa menemukan keberadaan putrinya itu. Dengan cepat, ia lalu mengeluarkan Daphne dari ruangan tersebut. Daphne yang telah kembali ke ruangan pesta malah mendapati ayahnya yang tengah berdansa dengan Clarissa. Dengan penuh rasa kecewa, Daphne lalu memberikan tiara pada Clarissa dan berlalu meninggalkan tempat tersebut. Tak ingin kehilangan putrinya, Henry mencoba untuk menjelaskan apa yang sebetulnya terjadi. Namun upaya tersebut nampaknya tak sedikitpun menggoyakan hati Daphne. Ia yang sudah menantikan momen dansa bersama ayahnya itu kini sudah terlanjur kecewa. Gadis tersebut juga mengungkapkan bahwa selama ini dirinya selalu menginginkan kehadiran sosok sang ayah di kehidupannya. Dengan kekecewaan yang dipendamnya, Daphne dan Libby lalu meninggalkan kediaman Dashwood untuk kembali pada kehidupannya lagi. Sejak perpisahan itu, Henry lebih sering terlihat murung seolah telah kehilangan bagian dari hidupnya. Kondisi itu juga yang nampaknya telah menarik perhatian Jocelyn. Wanita itu dengan bijak memberikan nasihatnya kepada Henry. Jocelyn menyarankan agar Henry bisa bersikap dewasa dengan menentukan pilihannya dan tidak perlu lagi mengorbankan perasaannya. Secara mengejutkan, nasihat yang diberikan seorang ibu pada anaknya itu ternyata cukup membekas dan membuat Henry lebih berani dalam menentukan langkahnya. Hal itu ditunjukkannya di hadapan parlemen dengan menyatakan jika dirinya memilih mundur dari pencalonan. Henry bahkan tanpa ragu menegaskan bahwa ada hal yang jauh lebih penting dari karir politiknya, yakni keluarganya sendiri. Keputusan Henry untuk mundur dalam pencalonan jelas telah memicu kemarahan Alistair. Pria itu bahkan meluapkan emosinya dengan mengungkapkan tentang keputusannya untuk mengusir Libby di kala itu. Mirisnya lagi, tindakan yang dilakukan Alistair kala itu ternyata dilatar belakangi karena kondisi Libby yang diketahui sedang hamil. Hal itu dilakukan Alistair semata agar reputasi Henry tidak jatuh. Sehingga ia secara pribadi bisa mendapatkan posisi yang baik di pemerintahan. Mendengar pengakuan tersebut, Henry yang mulai tercerahkan akhirnya menghadiahkan Alistair dengan bogem mentah yang langsung membuat semua orang di sana menjadi sangat kaget. Seolah tak peduli lagi dengan karir politiknya dan masa depannya dengan glenis, Henry langsung berlalu begitu saja meninggalkan tempat tersebut. Kembali ke Daphne, ia yang masih bersedih atas perpisahan dengan sang ayah kini terlihat masih murung. Perasaan gadis itu juga makin hancur ketika pesta pernikahan menuju ke acara dansa antara ayah dan anak. Ia yang tak memiliki sosok ayah hanya bisa memandang iri para tamu undangan yang mulai berdansa di acara tersebut. Sementara itu, Libby yang juga bertugas sebagai wedding singer seketika dibuat tak percaya dengan apa yang baru saja dilihatnya. Secara mengejutkan, Henry yang seharusnya berada jauh di London ternyata malah hadir di acara tersebut. Kedatangan itu juga yang sontak membuat Daphne menjadi sangat bahagia. Dengan mata yang berkaca-kaca, Henry lalu mengajak Daphne untuk ikut berdansa. Aksi itu juga yang nampaknya turut membuat Libby merasa haru dan bahagia. Tak sampai di situ saja, kejutan juga kembali dihadirkan oleh Henry. Kemunculan di tempat itu ternyata tidak dilakukannya sendirian. Karena ternyata, ia juga turut membawa Ian bersamanya. Dan sah pun kembali berlanjut dengan Daphne bersama Ian. Sementara Henry berdansa dengan Libby. Di akhir film dikisahkan Clarissa yang kini telah berpacaran dengan Armistead sementara Glennis menjadi pasangan Pangeran Orwood yang sekaligus juga menjadi ibu angkat dari si kembar Pear dan Peach. Berbeda dengan Alistair, ia yang selalu berambisi untuk bisa duduk di kursi parlemen malah sekarang hanya bekerja sebagai pemandu wisata. Sementara itu, Daphne yang sebelumnya sempat ingin kuliah di New York University malah secara mengejutkan bisa diterima di Oxford. Suatu kebanggaan yang jelas tak bisa ia bayangkan sebelumnya. Sedangkan Henry dan Libby kini akhirnya bisa bernostalgia lagi dengan masa lalu mereka. Keduanya bahkan kembali melangsungkan pernikahan mereka untuk yang kedua kalinya di Maroko. Kebahagiaan yang sempurna akhirnya bisa dirasakan secara penuh oleh keluarga Dashwood. Dan film ini pun berakhir. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.